Terima kasih Mari kita berdoa untuk mengawali pertemuan di saat ini Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru Terima kasih ya Tuhan buat darah yang segar Terima kasih Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami Untuk menjalani aktivitas kerja di hari terakhir dalam pekan ini Secara khusus berterima kasih untuk BAA UKI yang begitu giat Mengingatkan, mengumpulkan, menghimpun kami Untuk bersemangat dalam menggarap mengerjakan Segala persiapan guna pengurusan serdos pada tahun ini Kami mohon Tuhan berkati Ibu Dina dan seluruh tim terkait Termasuk yang terlibat dalam acara di sehari ini Bersyukur juga untuk kehadiran Pak WRA Yang akan memberikan arahan kepada kami Khususnya menjelaskan hal penting yang perlu kami persiapkan Seluruh peserta yang sudah bergabung maupun yang dalam perjalanan Tuhan sertai dan pimpin Sehingga semua kami boleh mengikuti proses ini dengan baik Dan berikan juga kesabaran, ketelitian, dan keuletan kami Untuk menggarap mengumpulkan segala macam berkas untuk diunggah nantinya Terima kasih Bapak, inilah doa kami Ampuni semua dosa dan salah kami Dalam nama Yesus kami serahkan pertemuan yang baik ini Amin Terima kasih banyak Pak Welam Sarwona untuk doanya Semoga kita semua diberkati di hari ini dan seterusnya Baik Bapak Ibu mungkin sebelum Bapak WRA membuka Dan memberikan pengaruh kepada kita Mungkin sedikit dari kami BAA memberikan informasi Pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan penguatan Penguatan kepada Bapak Ibu nanti yang akan diberikan oleh Pak Wilson Untuk kegiatan sertifikasi dosen Kemudian langkah-langkahnya apa saja Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Kenapa kegiatannya kadang-kadang suka mendadak Nah nanti itu semua akan disampaikan oleh Pak Wilson Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu Untuk jadwal kegiatan serdos sampai dengan hari ini Memang kita belum menerima informasi Tetapi seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya Kegiatan serdos biasanya itu suka dadakan Jadi dari sekarang Bapak Ibu mari kita persiapkan Ya hal-hal apa saja yang harus kita kerjakan Di dalam aplikasi SISTER Dan tahapan-tahapannya kami siap bantu Bapak Ibu Yang penting Bapak Ibu final terakhirnya nanti Memenuhi atau eligible untuk mengikuti Kegiatan sertifikasi dosen di tahun ini Baik Bapak Ibu tanpa berlama-lama Tanpa berpanjang-panjang Kami persilahkan kepada Bapak Wakil Rektor Akademik Bapak Dr. Wilson Raja Bukuk Untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan dan penguatan kepada kita Terkait kegiatan sertifikasi dosen Kami persilahkan Pak Terima kasih Baik Bu Dina terima kasih Banyak Bapak Ibu yang kami hormati Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Dan di atas semua itu mari kita tetap berdoa kepada Tuhan Supaya kita sehat Situasi COVID saat ini Meskipun pemerintah menyatakan bahwa di Jakarta Sudah melewati titik kulminasinya Tetapi saya melihat Ya sangat banyak Kawan-kawan yang terus tertular Jadi terima kasih Tetap berdoa Kepada Tuhan Supaya kita sehat Dan salam kasih dari kampus UK di Cawang Pagi ini saya pukul 8 sampai Ya sepi Di kampus Cawang Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan kegiatan dengan baik ya Bapak Ibu yang kami hormati Selamat pagi Salam Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Kami sampaikan kepada kita Salam sehat Pada pagi hari ini Kami Dari Bidang akademik Umumnya dan khususnya BAA Menyampaikan kembali Menyampaikan kembali Tentang Kebutuhan Bapak Ibu Akan Sertifikasi Pendidik Serdos Jadi kalau kita lihat dari bahasa ekonomi Yang butuh itu Anda Bukan kami Gitu lah Bahasanya Yang butuh itu Bapak Ibu Dan kami Bertindak Sebagai Infrastruktur Mempersiapkan Mendorong Dan Mendukung Bapak Ibu Dalam pencapaian ini Ya ibarat pertandingan Tindu Kami ini adalah pelatih Manajemen Yang mempersiapkan Segala sesuatunya Dan yang berjuang itu Tentu saja Bapak Ibu Bukan kami Begitu ya Jadi kenapa saya sebut demikian Karena saya banyak mendapat WA Seolah-olah saya menekan orang Ini bikin repot aja Bapak ini ada Baru tadi malam Ada yang WA saya Bapak ini bikin repot aja Bikin saya merepot Dengan Serdos ini Yang saya sampaikan Yang butuh Bapak loh Bukan saya Saya hanya menolong Kalau Bapak mau ditoleh Silahkan Kalau nggak mau ya silahkan juga Gitu loh Jadi lebih baik Saya kira perlu kita Mendisposisikan dulu Situasi dan urgensinya Kalau mau diurus Ya kami urus Kalau nggak mau ya Nggak apa-apa Gitu loh Itu Bapak Ibu ya Jadi Kami inilah Mengurus Menolong Mendukung Bapak Ibu Untuk mendapatkan Serdos Kami melakukannya Dengan sepenuh hati Dengan sungguh-sungguh Dan terus berdoa Supaya Semua dosen Uki itu Memperoleh Sertifikat Pendidik Di Indonesia sudah ada Undang-undangnya Seorang Dosen itu Tidak boleh Tidak dapat disebut Sebagai dosen Kalau tidak mempunyai Sertifikat itu Dan kami memfasilitasi Yang berjuang adalah Bapak Ibu Gitu ya Jadi Tahun 2022 ini Kita berharap Kita berharap Pemerintah Mengadakan program Sertifikasi dosen Tanggalnya itu Biasanya itu Mendadak-mendadak Mendadak-mendadak Itu pun Biasanya Tidak diberitahu Langsung Jadi Ibu Dina Saya dan kawan-kawan Yang proaktif Menanya-nanya Jadwal Kalau kami Tanya-tanya Proaktif Ya bisa-bisa Terlewat Begitu saja Jadi itu Situasinya Terima kasih banyak Untuk Ibu Dina Dan kawan-kawan Yang saya tahu Terus-terus Memantau Agenda seperti ini Terus memantau Bahkan Tanya LLDT Teman-teman di LLDT Kadang-kadang kesal juga Dengan Uki Ini Uki Siang-siang malam-malam Kadang-kadang berWA Ini Kok mengganggu sekali Sering keluhan itu Datang kepada saya Tetapi ya Oke lah Demi Kemaslahatan kita bersama Ya kita lakukan Jadi Bapak Ibu Jadwal tahun ini Belum ada Kita tidak tahu Apakah itu Satu minggu lagi Apakah Dua minggu lagi Dan biasa itu Sangat mepet Sangat mepet Sangat mepet Dengan pelaksananya Pemberitahuan itu Untuk itu Kita persiapkan Saat ini Belum sampai 70% Dosen Uki Yang sudah memperoleh Sertifikat dosen Sertifikat pendidik Atau sertifikat dosen Dan kita berdoa Supaya kerjasama ini Pekerjaan ini Boleh kita lakukan Kalau menurut undang-undang Yang terbitkan tahun lalu Mulai tahun depan Tidak boleh lagi Ada orang dosen Kalau tidak punya Sertif Dan kami sudah Empat tahun ini Terus berjuang Melakukannya Bapak Ibu Ijinkan saya Meneruskan Powerpoint ini Di peraturan Yang paling baru Tahun 2011 Ya Bu Dinaya Pemerintah Menambahkan Aturan Regulasi Seperti berikut ini Ini syaratnya Persyaratan Serdos Menurut PO Serdos Dirjan Dikti Kemdikbud Nomor 92 Strik Midik E Strik Kpt 2021 Ini persyaratan Mutlak Yang harus Dipenuhi Untuk Mengejar Sertifikat pendidik Persyaratan Peserta Sertifikasi Dosen Dosen Peserta Sertifikasi DYS Harus Memenuhi Persyaratan Sebagai berikut Yang pertama Memiliki NIDN Untuk Dosen Tetap Dan Memiliki NIDK Untuk Dokter Pendidik Klinis Dok Nignis Atau Memiliki NIDK Untuk Dosen Paru Waktu Yang kedua Memiliki Jabatan Fungsional Sekurang-kurangnya Asisten Ahli Yang ketiga Memiliki Pangkat Atau Golongan Ruang Atau Impasing Bagi dosen Non ASN Keempat Memiliki Masa kerja Sebagai Dosen Sekurang-kurangnya Dua tahun Secara berturut-turut Terhitung Dari tanggal TNT Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Dosen Sampai Dengan 1 Januari Tahun Pelaksanaan Serdos Memenuhi Beban Kerja BKD Dua tahun Secara berturut-turut Yang Keenam Memenuhi Nilai Ambang Batas Passing Rate Tes Kemampuan Dasar Akademik TKDA Dari Lembaga Yang Diakui Kemendristek Kemendribut Ristek Nah ini Tahun lalu Kita rencana Mau bikin program Seperti ini Ini Tahun lalu Kita Meminta Dari Bapak Ibu Sesungguhnya Kalau Gayanya Perguruan tinggi Negeri Perguruan tinggi Itu tidak Mengurusi TKDA Dan juga TKBI Dosenya Dosenya Sendiri Memberikan Kepada Perguruan tinggi Oke TKDI Silahkan Cari TKDI Cari Sendiri Dan Kasus UI Ya UI Tidak Mengurusi Ini Dosenya Mengurusi Memenyerahkan Kalau Mau Diurusi Sekarangkan Sertifikat Nomor 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 Tujuh Dan Juga Sertifikat Nomor Lapan Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional Pekerti Atau Applied Approach Dari Perguruan tinggi Pelaksana Program Pekerti Atau A Yang Diakui Kita Mempunyai Unit Pelayanan Nomor Nomor Tujuh Delapan Ini Jadi Mau Kita Harus Cari Dari Luar Kalau Mau Hitam Putih Silahkan Bapak Ibu Cari Sendiri Kami Bia Hanya Menerima Saja Nomor Nama Tujuh Lapan Nanti Kami Daftarkan Ke Pemerintah Ketika Tes Serdos Nanti Kita Diskusikan Tentang Nomor 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 Bapak Ibu Dalam Mencapai Mencari Atau Mencapai Nomor 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 Nanti Saya Ceritakan Bagaimana Situasi Di Uki Tentang Ini Dan Juga Situasi Pemerintah Baik Bapak Ibu Yang Kami Hormati Saya Teruskan Nomor Tiga Ini Penguatan Untuk Bapak Ibu Calon Serdos Penguatan Untuk Bapak Ibu Para Sahabat Orang Tua Senior Yang Kami Hormati Untuk Para Tendaga Pendidik Yang Pertama Mengikuti Tes TKDA Dan TKBI Yang Diselenggarakan Oleh PLTI Pusat Layanan Tes Indonesia Ini Kendala Kita Informasi Yang Sering Kita Dapat Yang Sampai Ke Kami Dan Yang Kami Cari Begitu Ya Tidak Selalu Kita Diberikan Informasi Kami Cari Sendiri Itu Mendadak PLTI Pun Biasanya Mendadak Memberitahu Dan Diikuti Seluruh PT Di Indonesia Passing Grade Untuk Ini Top Top 46 Minimum TKDA Itu Minimum 530 Dalam Kerangka Itu Kami Mengambil Memberikan Upaya Dengan Mengundang Narasumber Dari Kemdikbud Akan Ada Pembekalan Serdos Kami Sudah Mengundang Dari Kemdikbud Dan Kita Akan Laksanakan 23 Februari 22 Dan Kami Mohon Bapak Ibu Untuk Mengikutinya Sekali lagi Seperti saya katakan Di awal Kami Tidak Pada Posisi Dan Tidak Punya Power Untuk Memaksa Siapapun Untuk Ikut Ini Tidak Punya Power Kami Dan Kami Tidak Mau Mengambil Posisi Itu Bapak Ibu Yang Kami Hormati Hanya Kami Memberikan Jalan Memberikan Jalan Memberikan Infrastruktur Bagaimana Supaya Kita Semua Boleh Memperoleh Serdos Jadi Kalau Ada Yang Memaksa Saya Tidak Punya Hak Dan Tidak Punya Posisi Dan Tidak Punya Filosofi Untuk Memaksa Seseorang Untuk Ikut Ini Bapak Ibu Kami Hanya Memberikan Mendukung Memberikan Infrastruktur Memberikan Jalan Acara Yang Kita Lakukan Tanggal 23 Ya Mohon Diikuti Dengan Baik Dan Itu Kita Doakan Berguna Untuk Kita Semua Agar Semua Dapat Lulus Serdos Sebanyak Mungkin Pada Tahun 2022 Ini Baik Bapak Ibu Saya Teruskan Mohon Maaf Saya Teruskan Memang Suara Saya Mungkin Agak Keras Karena Saya Diteror Oleh Orang Sampai Pagi URA Maksa Maksa Orang Ya Mohon Jangan Begitu Kami Tidak Punya Hak Memaksa Oke Baik Bapak Ibu Saya Teruskan Ada Beberapa Poin Yang Perlu Kita Ketahui Oleh Bapak Ibu Para Calon Beserta Serdos Peraturan Di Indonesia Bahwa Seorang Dosen Itu Harus Wajib Memiliki Sertifika Pendidik Kadang-kadang Disebut Dengan Serdos Terdapat Di dalam Undang-Undang Serta Akritasi Pemeringkatan Universitas Ini Regulasi Nanti Tolong Bu Dina Kirimkan Kepada Kita Semua Ke Waya Group Tentang PO Dan Peraturan Ini Wajib Tidak Bisa Tidak Ya Jalan Tuhan Kepada Kita Sudah Demikian Memberikan Apa Tanda Kutip Memberikan Jalan Hidup Kepada Kita Sebagai Dosen Ya Mari Kita Jalan Tanggung-tanggung Mandi Mandi Sekali Harus Mempunyai SIM Untuk Mengajar Itu Undang-undangnya Sedemikian Peraturannya Dan Memang Harus Wajib Ya Mari Kita Ikuti Bapak Ibu Dengan Hormat Kepada Kita Semua Kita Ikuti Apa Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Karena Itu Memang Keharusan Baik Bapak Ibu Ada Hal Yang Perlu Kita Ketahui Ini Berita Baiknya Dosen Eniden Pembiayaannya Dibubankan Kepada Kamp Dikbud Ristek Ini Honor Serdosnya Ini Serta Diberikan Tunjangan Profesi Dosen Itu Sudah Ada Dan Saya Sudah Mendapatkan Itu Sejak Saya Serdos Lima Tahun Saya Serdos Sejak Lima Tahun Lalu Dosen Enika Pembiayaan Dibarkan Kepada Dosen Yang Bersambutan Serta Tidak Diberikan Tunjangan Profesi Dosen Oleh Negara Sertifikat Ini Bukan Berarti Tidak Ada Gunanya Dibutuhkan Untuk Pengusulan Jabatan Akademi LK Dan GB Bagi Kita Yang Sudah NIDK Bagi Kita Yang Mempunyai NIDK Memang Tidak Diberikan Lagi Serdos Setiap Bulan Tetapi Tanpa Ini Tidak Bisa Mengurus JJA LK Dan GB Jadi Memang Urgensi Sangat 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 Baik Kita Mendapatkan Sertifikat Ini Di Pada Bagian Kanan Yang Putih Ini Kami Capture Kami Capture Regulasi Yang Diberikan Oleh Pemerintah Pembiayaan Pembiayaan Untuk Penilaian Portofolio DIS Dialokasikan Kepada Perguruan Tinggi Penyelenggara Serdos Lihat Kita Lihat Pembiayaan Pelaksanakan Serdos Dibanggap Pada DIPA Dijadikti Pada Tahun Pelaksan Serdos Sedangkan Pembiayaan Untuk Dosen Dibawah Kementerian Lembaga Lain Dibanggap DIPA Kementerian Lembaga Yang Bersamputan Kita Masih Berjuang Bagaimana Cara Agar Serdos Dari Bapak Ibu Teman Teman Orang Tua Kami Yang Ada Di Lingkungan Di Bawah Naungan Non Kementerian Agama Idealnya Semua Kita Alihkan Ke Kementerian Kementerian Supaya Mengurusnya Mudah Dan Pasti Dananya Dapat Biaya Penyelenggaran Serdos Paru Waktu Yang Membeli Idekan Dapat Dibangkan Kepada Anggara Perguruan Tinggi Atau Dosen Yang Bersangkutan Dan Dikelola Oleh PT Pengusul Ini Tergantung Kebijakan Dan Kemampuan Perguruan Tinggi Pengusul Tetapi Tetap Semangat Meskipun Bapak Ibu Sudah Mempunyai NDK Ya Paling Tidak Kita Punya Sertifikat Itu Menteri Keuangan Tentang Pacar Biar Tunjangan Profesi Guru Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Tentang Tunjangan Kehormatan Profesor Dosen Paru Waktu Yang Membeli NDK Sudah Tersertifikasi Tidak Mendapat Tunjangan Sertos Dari Pemerintah Jadi Bapak Ibu Ya Mohon Maaf Ya Mari Kita Bersama Sama Kalau Ada Keluhan Keluhan Ini Mendadak Mendadak Kami Tidak Sesungguhnya Persoalan Bukan Di Kita Pemerintah Memberikan Mendadak Mendadak Dan Menurut Kita Kalau Menurut Mereka Kami Tidak Berikan Mendadak Kan Anda Seharusnya Bisa Bersiapkan Sejak Tahun Tahun Lalu Itu Sering Saya Dengar Dari Teman Teman Di LLD Kok Mendadak Sejadwal Enggak Mendadak Kan Tahun Lalu Sering Mereka Menjawab Seperti Itu Jadi Bapak 78 Yang Bisa Kami Lakukan Yang Bisa Kami Lakukan Tentang Dan Nomor 7 Adalah Mencari Jadwal Pelaksanaan Ini Yang Paling Dekat Dekat Di Lingkungan LLDT Wilayah 3 Mencari Jadwal Setelah Jadwal Kami Dapat Kami Kirim Informasi Kepada Bapak Ibu Untuk Mengikutinya 6 7 Memang Ada Permintaan Bagaimana Kalau Upi Mengadakan Pelatihan Ya Kami Coba Berusaha Mengadakan Apa Yang Bisa Kami Lakukan Mempersiapkan Bapak Ibu Pada Bidang Nomor 6 Dan Nomor 7 Ini Kesebutnya Kami Hanya Pihak Ketiga Untuk Mendukung Dan Mendorong Memberikan Penguatan Kepada Bapak Ibu Teman Teman Para Orang Tua Kami Pada Bidang Ini Ada Informasi Dibuka Di Unas Beberapa Tahun Ini Kami Beritahu Ini Di Unas Dibuka Mari Ikuti Kalau Ada Budget Kami Coba Mencari Budget Sesungguhnya Kita Tidak Punya Budget Tapi Yang Kami Lakukan Mencari Alokasi Dari Sana Sini Sebagian Besar Bisa Terpenuhi Walaupun Kami Tidak Mungkin Memenuhi 100% Pada Bidang Ini Kadang Kadang Kami Sampai Berusaha Untuk Mengantar Beberapa Teman Ke Unas Karena Di Unas Di Pasar Minggu Dilakukan Bahkan Sampai Transportnya Kami Tanggung Sendiri Teman Teman Yang Pergi Itu Nomor Lapan Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Ini Pekerti Dan AA Saat Ini Saya Masih Berjuang Kepada Yayasan Supaya Diberikan Dana Oleh Yayasan Agar Bapak Ibu Mempunyai Yang belum Mempunyai Mempunyai Ini Dan Kita Lakukan Dengan Dana Dari Yayasan Sampai Hari Hari Ini Boleh Ibu Dina Saya Beri Info Sampai Hari Diberikan Tapi Tidak Cukup Tidak Cukup Untuk Melaksanakan In-house Training Disini Seperti Yang Kita Lakukan Tiga Dan Dua Tahun Lalu Tidak Cukup Saya Sampaikan Ke Yayasan Bagaimana Kalau Kami Lakukan Dan Yang Cukup Bahkan Yayasan Udah Bikin Aja Laksanakan Itu Ya Minta Sebagian Dibayar Oleh Dosa Dombor Sangkutan Seperti itu Informasi Yang Terakhir Sebagian Dibayar Kita Sebagian Nanggung Melihat Situasi Kita Saat Ini Karena Tagian Kita Dari Mahasiswa Ada Sebesar Sekitar 18 Miliar Saat Perhari Ini Yang Belum Tertanjikan Jadi Kita Berdoa Mudah-mudahan Kami Bisa Mencari Dana Dan Juga Kita Bersama-sama Mengupayakan Nanti Kita Diskusikan Bagaimana Pelaksanaan Ini Kami Saya Dengan Budina Memang Sudah Membayangkan Kita Berikan Pelatihan Kepada 60 Dosen Tahun Ini Pelatihnya Atau Tim Pelatihnya Datang Ke Uki Atau Online Tapi Kami Masih Masih Berjuang Untuk Mencari Dana Kecukupan Dana Ini Apabila Nanti Suatu Kami Harus Terbuka Kepada 60 Orang Boleh Mau Enggak Kita Bikin Ini Di Uki Tapi Sebagian Share Biaya Sebagian Atas Perjuangannya Ibu Dina Perjuangan Kami Dan Sebagian Ya Kita Minta Pengertian Dari Bapak Ibu Untuk Mendukung Supaya Ini Bisa Terlaksana Biasanya Sudah Kita Lakukan Tiga Tiga Tahun Lalu Dan Dua Tahun Lalu Dua Tiga Kali Budina Ini Dengan Erlangga Biasanya Itu Dijamin Dulu 100% Itu Kontrak Kami Yang kami Lakukan Dengan Erlangga Ketika Kami Menyerahkan Ini Kepada Mereka Yang Kita Ikuti Satupun Tidak Lulus Kalaupun Ada Yang Terlambat Terlambat Umumnya Itu Sertifikannya Dikasih Dulu Ke Saya Simpan Disini Baru Nanti Ketika Ada Yang Kurang Kurang Yang Perlu Ditambahkan Oleh Dosen Yang Bersangkutan Mereka Beritahu Oke Bapak CDE Sudah Lulus Ya Bapak Sudah Serahkan Sertifikannya Seperti Itu Jadi Demikian Ibu Dina Yang Bisa Kami Sampaikan Pagi Hari Ini Kami Hanya Dalam Posisi Memberikan Penguatan Penguatan Kepada Kita Semua Mari Kita Mengikuti Program Serdos WRA BAA Itu Hanya Dalam Posisi Memfasilitasi Memfasilitasi Mendukung Segala Sesuatu Yang Diperlukan Dalam Kegiatan Ini Dan Kami Tidak Punya Posisi Memaksa Ataupun Mewajibkan Seseorang Mengikuti Ini Semua Orang Perlu Sertifikat Dosen Serdos Dan Kami Mendukung Memberikan Fasilitas Mencari Informasi Yang Dibutuhkan Dan Lain Lain Demikian Ibu Dina Bapak Ibu Mohon Maaf Ada Kekurangan Kelebihan Dari Cara Kami Menyampaikan Ya Mari Kita Tujuannya Supaya Kita Boleh Bekerja Bersama Sama Dan Kita Berdoa Tahun Ini Tahun Ini Sebanyak Mungkin Dosen Dosen Uki Boleh Memperoleh Sertifikat Pendidik Ataupun Sertifikat Dosen Kita Sama-sama Membutuhkan Yang pertama Sekali Membutuhkan Dosennya Dan Nanti Yang kedua Yaitu Digunakan Untuk Kebutuhan Perguruan Tinggi Mohon Doakan Kami Supaya Kami Bisa Juga Melakukan Pada Poin Nomor Lapan Ini Kita Bersama Sama Pada Tahun Ini Ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dari Bajak Sekarang Tidak Memenuhi Tidak Mungkin Cukup Untuk 60 Orang Saya Sudah Minta Ijin Sampaikan Kebiayasan Begini Ya Boleh Silahkan Share Biaya Dengan Para Dosenya Apakah Dengan Metode Itu Atau Ada Metode Lain Kami Tinggal Tunggu Saja Bapak Ibu Cari Dari Mana Saja Tahun Lalu Ada Yang Seperti Itu Tahun Lalu Ada Dosen Kita Seperti Itu Dia Ikut Pekerti Ikut Di Luar Uki Kita Tidak Tahu Kapan Dikutnya Hanya Serahkan Saja Kepada Kami Sertifikatnya Dan Itu Kami Gunakan Untuk Mengurus Serdos Atau Yang Kedua Kami Upayakan Sebagian Dananya Dan Kita Boleh Share Biaya Yang Ketiga Kalau Mungkin Bisa Berjuang 100% Dibiayai Oleh Uki Tetapi Nampaknya Itu Agak Berat Untuk Poin Nomor Lapan Nomor 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 Tujuh Kami Hanya Bisa Memberikan Jalan Tanggal Segini Tanggal Segini Dan Bapak Ibu Yang Tes Dan Kalau Ada Dukungan Dana Nanti Kami Segera Kepada Bapak Ibu Pelaksanaan Nomor 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 Tujuh Ini Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekali Lagi Mohon Maaf Mungkin Saya Bicara Gak Keras Karena Sampai Pagi Saya Masih Diteror Orang Saya Memaksa Orang Untuk Ikut Shardof Tidak Kami Tidak Ada Posisi Memaksa Kami Hanya Memberikan Jalan Kami Hanya Memberikan Dukungan Dan Kami Hanya Memberikan Semacam Agenda Agenda Mari Silahkan Demikian Terima kasih Banyak Salam Salam Sejahtera Tuhan Memberkati Saya Serahkan Kembali Kepada Ibu Dina Baik Terima kasih Banyak Kepada Bapak Wakil Rektor Akademik Bapak Dr. Wilson Raja Gugug Yang Telah Memberikan Penguatan Kepada Kita Semua Di Dalam Ruangan Zoom Ini Mungkin Dari Bapak Ibu Ada Yang Mau Disampaikan Atau Ada Yang Mau Didiskusikan Atau Masih Ada Yang Bingung Entah Itu Regulasi Maupun Teknis Kami Persilahkan Kepada Bapak Ibu Sambil Dina Saya Bisa Ya Silahkan Dr. Cio Ya Terima kasih Dina Saya Terima kasih Buka Ini Bila Bapak Ginson Ya Ya Silahkan Pak Silahkan Dr. Silahkan Dr. Mari Dr. Terima kasih Atas Bantuannya Kepada PKD Itu PKD Yang Memulisah Dua Tahun Berturut Terakhir Itu Saya Tidak Bisa Mencapai Yang Itu Itu Jadinya Saya Khawatir Kalau Saya Dimasukkan Dalam Sertifikasi Dosen Itu Bisa Jadi Batu Sandungan Untuk Meluliskan Saya Itu Masalahnya Sekarang Kan Saya Sudah Mengikuti Pendidikan Doktor Itu Jadwal Perkuliahan Saya Sudah Banyak Dikurangi Lalu Juga Sehingga Saya Susah Agaknya Susah Mencapai 12 Itu Yang Itu Juga Saya Juga Ada Kurangnya Dalam Penelitian Masyarakat Ada Bulong Bulong Ada Lubang Lubang Jadi Kalau Itu Dimasukkan Saya Khawatir Itu Bisa Dipermasalahkan Lalu Yang Kedua Masalah Saya Itu Dalam Pengisi Saya Mengisi AA Maupun Pekerti Itu Sudah Lama Ya Gak Lama Tapi Kok Saya Di Sister Tertulis AA Belum Atau Pekerti Belum Ada Itu Kalau Memang Pengisian Saya Itu Karena Terlalu Lama Lalu Tidak Berlaku Lagi Saya Tidak Keberatan Ikut AA Atau Pekerti Di Tempat Lain Itu Kalau Tadi Katakan Ada Dose Yang Berusaha Ikut Berhasil Itu Saya Ingin Tahu Gimana Caranya Gitu Mungkin Saya Bisa Hubungi Orangnya Jadi Itu Ada Dua Hal Yang Saya Sampaikan Kalau Misalnya Itu Apa Jadi Masalah Lalu Yang Kedua Kalau Dalam Pengisian Ini Karena Internet Di Tempat Saya Kurang Lancar Kadang Gagal Kalau Misalnya Sudah Tidak Berlaku Sertifikatnya Itu Bagaimana Terima Terima kasih Baik Dokter Cio Bagaimana Kalau Langsung Saja Nanti Dokter Dengan Jabri Mengurusnya Dengan Ibu Dina Dok Dina Kalau Bapak Studi Studi Itu Kan Yang penting Ada Surat Studi Surat Studi Itu Kan Otomatis Diakui 12 SKS Per semester Dok Kita Lihat Kasus Per Kasus Nanti Sebaiknya Dokter Dengan Kami BWA Komunikasi Kita Saja Mencari Jalan Keluar Celah Dimana Kita Bisa Mengisinya Supaya Pemenuhan Persirat Itu Boleh Dipenuhi Dok Kalau Studi Kan Diakui 12 SKS Otomatis Itu Otomatis Dan Kalau Ada Surat Surat Tentang Penjelasan Tentang Studi Nanti Kami Bisa Dukung Kesa Tolong Untuk Mengisi BKD Dok Kayak Kira Gitu Budina Ya Betul Sekali Pak Ya Gitu Jadi Studi Itu Otomatis Dianggap 12 SKS Otomatis Ya Dan Itu Dianggap Cukup Pemenuhan BKD Bagi Seorang Yang Sedang Studi Demikian Apa kami Nanti Komunikasinya Dengan Budina Secara Jafri Saja Nanti Kita Kami Dan Semua Kita Bapak Ibu Semua Kita Bapak Ibu Yang Ada Di Ruangan Ini Dan Juga Teman Teman Yang Belum Hadir Ya Kalau Ada Sesuatu Hal Yang Yang Pribadi Yang Bisa Kami Dukung Dan Memang Nanti Ujung 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 Semua Kita Satu Per Satu Dilayani Satu Persatu Dan Ada Kasus Tertentu Kita Coba Cari Kalau Studia Otomatis Dan Itu Cukup Memenuhi Untuk BKD Iya 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 Demikian Makasih Ya Makasih Saya Pak Mau Tanya Mohon Maaf Tapi Tidak Buka Kamera Ya Pak Silahkan Mari Saya Kan Kemarin Tidak Lulus Itu Katanya Tidak Linier Saya Bingung Ketidak Linier Saya Dimana Saya Mata Kuliah Saya ICT PTI Itu Semuanya Teknologi PKM Saya Pun Saya Blended Learning Dulu Itu Tentang Teknologi Terus Yang Satu Lagi Ada Dici Anjur Saya Tentang Teknologi Penelitian Saya Memang Ke arah Matematika Jadi Saya Bingung Gak Lulusnya Dimana Dibilang Tidak Linier Itu Pak Yang Saya Ingin Tanyakan Terima Kasih Tolong Bu Dina Bisa Ibu Melayani Jalur Pribadi Seperti Ini Sekarang Di Ruangan Ini Atau Harus Diskusi Sendiri Silahkan Ibu Halo Ibu Dina Iya Pak Jadi Untuk Bu Risma Sebenarnya Sudah Pernah Kami Sampaikan Jadi Kalau Melihat Isi Dari Sister Tersebut Yang Disampaikan Oleh Reviewer Dari Kemdikbud Pak Ketika Ibu Risma Membawakan Video Pengajaran Dimana Video Pengajaran Itu Adalah Tentang Statistik Kalau saya Tidak Salah Bu Risma Yang diminta Dari Asesor Ini Supaya Yang Dicantumkan Video Pembelajarannya Yaitu Terkait I Contoh Mungkin ICT Atau Pengantar Teknologi Informasi Misalnya Seperti Itu Atau Sistem Informasi Jadi Itu Yang Dikatakan Tidak Linear Gitu Kemudian Mungkin Karena Ini Tadi Sudah Disinggung Oleh Ibu Risma Ijin Pak Wilson Masukkan Untuk Bapak Ibu Nanti Yang Akan Membuat Video Pembelajaran Jadi Karena Kita Sudah Punya Pengalaman Tahun Sebelumnya Ketika Nanti Bapak Ibu Membuat Video Pembelajaran Sebaiknya Bapak Ibu Bawakanlah Mata Kuliah Yang Terkait Dengan Bidang Ilmu Bapak Ibu Dari Ijasa Terakhir Misalnya Ijasa S2 Atau S3 Adalah Matematika Misalnya Maka Bawakanlah Nanti Video Pembelajarannya Tentang Matematika Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Jangan Lupa Untuk Melibatkan Mahasiswa Gitu Jadi Mungkin 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 Ketika Kita Membuat Sebuah Video Itu Terlalu Apa Ya Terlihat Mungkin Kita Agak Sedikit Kaku Atau Bagaimana Sehingga Mereka Menilai Wah Kalau Begini Dosennya Mengajar Di Ruangan Wah Mahasiswanya Bisa Begini Jadi Itu Salah Satu Yang Membuat Mereka Menolak Bukan Menolak Untuk Memperbaiki Lagi Video Pembelajarannya Supaya Benar-benar Terlihat Interaktifnya Dengan Antara Dosen Dengan Mahasiswa Itu Saja Pak Mungkin Masukan Dari Kami Pak Terima Kasih Halo Budin Saya Kan Video Pembelajaran Saya Tentang Statistik Mata Kuliah Yang Saya Ajar Juga Di SPSS SPSS Itu Mata Kuliah Memang Ke Arah Statistik Makanya Saya Pikir Saya Lebih Baik Mengajar Itu Kebetulan Memang Itu Materi Saya Sudah Lengkap Kalau ICT Kan Itu Berkembang Terus Teknologi Jadi Saya Saya Yang Sudah Ada Statistik Yang Sudah Saya Siapkan Ya Kalau Dari Kita Sibuk Mungkin Kalau Dari Kita Uki Kita Mendukung Aja Yang Penting Menurut Kita Linear Yang Berbicara Atau Yang Menilai Itu Bukan Kita Di Uki Dari Perguruan Tinggi Negeri Lain Jadi Yang Mereka Yang Menilai Nah Ya Seperti Yang Sampaikan Pak Wilson Tadi Kita Menurut Saja Ibu Apa yang Disampaikan Mereka Jadi Ya Kalau Kita Mau Lulus Ya Nanti Kedepannya Kita Ganti Saja Nanti Video Pembelajarannya Yang Benar-benar IT Jadi Mungkin Lebih Ke Sistem Informasinya Atau Mungkin Seperti Semester Sebelumnya Kan Ibu Ngajar PTI Nah Itu Saja Nanti Yang Kita Cantumkan Video Pembelajarannya Jadi Jangan Mata Kuliah Yang Lain Dulu Walaupun Memang Sebenarnya Linier Misalnya Seperti Itu Ya Tapi Kembali Lagi Ibu Yang Menilai Bukan Kita Di Uki Perguruan Tinggi Negeri Lain Itu Ibu Mungkin Boleh Tambahkan Apa Yang Dimaksud Dengan Linier Supaya Kita Bersama Sama Mempunyai Pemahaman Yang Sama Begitu Ya Yang Dimaksud Linier Oleh Pemerintah Itu Adalah Yang Sesuai Satu Arah Sama Dengan Ijajah Terakhir Ya Boleh Saja Saya Mengajar Statistik Saya S1 Saya Ada Sarjana Statistik Dan Teknik Sipil Dua S1 Saya Tetapi Kemudian Ketika Saya S3 Terakhir Saya Itu Ilmu Ekonomi Ya Saya Menggunakan Materi Video Pembelajaran Ilmu Ekonomi Itu Yang Dimaksud Dengan Linier Bukan Bukan Dan Tidak Yang Saya Ajarkan Saat Ini Lihat Bapak Ibu Mohon Lihat Lihat Bidang Ilmu Bidang Ilmu Jajah Bapak Ibu Yang Terakhir Terakhir Yang Terakhir Yang Tertinggi Yang Tertinggi Kalau S2 Tertinggi Bapak Ibu Mari Kami Mohon Melihat Ilmu Apa Bidang Ilmu Apa Dijajah Itu Kadang Kadang Ilmu Seseorang Yang Diajarkan Itu Tidak Sama Dengan Ijajah Terakhirnya Yang Dimaksud Linier Itu Bukan Yang Saya Ajarkan Ya Syukur Syukur Kalau Sama 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 Tetapi Pemerintah Melihatnya Ini Ijajahnya Tentang A Tapi Mengajarnya Tentang B Itu Tidak Linier Ya Kalau Ijajah Saya 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 Se-yogianya Mengajar Membiki Penelitian Pada Bidang A Juga Jadi Mohon Kita Kerjasama Untuk Melihat Di situ Jangan Sampai Usaha Kita Sudah Sangat Banyak Kerja Kita Sudah Sangat Banyak Tetapi Ada Satu Hal Yang Tidak Cocok Menjadi Mengulang Semua Pekerjaan Kita Ya Begitu Mudina Kalau Nanti Diperhatikan Juga Diberikan Dukungan Kepada Kita Semua Mari Lihat Ijajah Terakhir Tertulis Program Studinya Apa Di situ Atau Jurusannya Itu tambahan Bu Silahkan Bu Baik Terima kasih Semoga Terjawab Ya Ibu Risma Ya Mungkin Saya Ijin Sebelum Ada yang Bertanya Lagi Pak Wilson Ada yang Bertanya Di dalam Kolom Chat Dari Pak Binoto Dananya Kurang Berapa Buka Saja Disini Mohon Arahannya Pak Untuk Pertanyaan Kita Belum Hitung Kalau 60 Orang Kita Tarikan Langga Kita Harus Fix dulu Ada Berapa Orang Yang Ikut Fix dulu Berapa Orang Yang Ikut Nanti Kita Sesuaikan Dengan Dana Yang Tersedia Baru Nanti Kita Sampaikan Erlangga Itu Ada Batas Minimum Sekian Orang Mereka Baru Memelayani Saya Sudah Fix Ada Dari Kita Katakanlah 60 Orang Baru Nanti Kita Diskusi Dengan Mereka Begitu Dana Kita Segini Mereka Minta Segitu Nanti Nanti Kami Sampaikan Kepada Kita Kurang Dana Segini Loh Kira Begitu Bu Dina Halo Bu Dina Silahkan Oke Baik Terima Kasih Pak Semoga Terjawab Pak Binoto Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Ada Yang Mau Disampaikan Atau Kita Diskusikan Kami Persilahkan Bapak Ibu Jadi Sekali lagi Mari Tanggal 23 Ini Kami Mengundang Narasumber Yang Yang Paling Mumpuni Di Indonesia Tentang Bagian Ini Hari Rabu Ya Bu Dina Hari Rabu Ya Mari Kami Mengundang Dengan Hormat Bapak Ibu Orang Tua Kami Teman Teman Untuk Mengikutinya Dan Tugas kami Adalah Memfasilitasi Memfasilitasi Memberikan Infrastruktur Mempersiapkan Jalan Untuk Menuju Sardos Ini Demikian Bapak Ibu Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Wilson Ada Lagi Bapak Ibu Yang Mau Kita Diskusikan Saya Budina Oke Silahkan Dokter Jumaini Budina Saya Berterima kasih Dimasukkan Di dalam Undangan Ini Tapi Sebenarnya Kan Status Saya NIDK Ya Tadi Pak Wilson Sudah Membacakan Peraturannya Bahwa NIDK Sardos Ini Kegunaannya Hanya Untuk Mengurus Kalau Saya Menjadi Guru Besar Ya Untuk Itu Dan Dan Harus LK Dan GB Dok Ya Kenapa LK Dan GB Lektor Kepala Dan GB Bukan Hanya Lektor Kepala Terus Dan Guru Besar Nah Itu kan Melihat Jenjang Kesitu Kemungkinan Saya Gak Bisa Ya Melihat Mengingat Usia Nah Apakah Saya Bisa Perlu Mengurus Ini Ya Mengingat Usia Saya Ya Dan Status Saya Sebagai NIDK Di UK Terima Kasih Boleh Saya Budina Boleh Kami Persilahkan Terima Kasih Dokter Jumaini Ya Hidup Ini Hanya Sekali Dok Hanya Sekali Ya Kalau Saya Mendorong Dokter Untuk Mendapatkan Sertifikat Dosen Seperti Ini Ya Paling Tidak Ada Nanti Ceritakan Kepada Anak Cucu Dulu Saya Serdos Seperti Itu Dosen Sejati Itu Dari Sisi Intangible Value Yang Tidak Langsung Bisa Kita Gunakan Dalam Portfolio Atau Administrasi Dokter Sebagai Dosen Itu Yang Pertama Yang Kedua Tadi Seperti Sampaikan Oleh Peraturan Pemerintah Ini Digunakan Untuk Mengurus Lektor Kepala Dan Guru Besar Mungkin Dokter Berkata Saya Tidak Ingin Lektor Kepala Meskipun Demikian Kami Tidak Mendukung Dan Mendoakan Serta Mendorong Dokter Untuk Mencari Lektor Kepala Ya Kita Dukung Terus Ya Kalau Ada Yang Baik Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Hidup Ini Sangat Bagus Kita Tau Ada Yang Baik Tapi Kita Lakukan Tuhan Berkata Itu Termasuk Sesuatu Yang Tidak Baik Kalau Saya Silahkan Mari Bersama Kita Urus Itu Jawaban Dari Saya Terima 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 Sedikit Pak Yuson Kalau Seperti Itu Bisakah Oke Membiayai Seperti Sampaikan Tadi Seperti Sampaikan Tadi Ya Biaya Dari UK Itu Ya Kalau Kami Coba Memang Membuat Senario Ikut AA Tahun Ini Dan Pekerti Ada Dua Biaya Untuk TKDI Dan Apa Tadi Dan Juga Biaya Untuk Agar Bapak Ibu Memperoleh Sertifikat Pekerti Dan AA Kami Tetap Berusaha Untuk Berjuang Mencari Ini Sampaikan Tadi Untuk AA Peker TITI Memang Sudah Ada Di Budget Tapi Kalau Kami Hitung Hitung Kita Siapkan Untuk 60 Orang Yang Cukup Dan Yang Ada Itu Dan Saya Sampaikan Ke Yayasan Gak Cukup Dan Saya Minta Ijin Kami Minta Sebagian Share Cost Sharing Ya Boleh Silahkan Itu Jawabannya Seperti Pertanya Orang Mau Ikut Yang Kedua Setelah Nanti Jumlahnya Jelas Tahu Kesepakatan Oke Saya Mau Ikut Program Ini Baru Kami Cari Institusi Penyelenggara Nanti Dananya Berapa Deal Dulu Segala Macam Baru Kurangin Dengan Dana Yang Ada Itulah Yang Sampaikan Nanti Tapi Yang Pertama Kami Harus Tahu Dulu Berapa Orang Yang Mau Dengan Kegiatan Ini Kamu Tentu Itu yang pertama Kedua Ya Kalau Misalnya Ada Juga Begitu Yang Merasa Lebih Enak Cari Sendiri Silahkan Apa Pekertinya Dari Mana Saja Banyak Penyelenggara Di Indonesia Ini Banyak Penyelenggara Tapi Uki Belum Ada Di Ambon Ada Di Erlangga Di UIA Dan Harganya Beda 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 Harganya Yang Sudah Kita Lakukan Tiga Tahun Terakhir Ini Dengan Erlangga Mereka Datang Pertama Mereka Datang Full Ke Uki Yang Kedua Online Dan Dua-duanya Saya Ikut Saya Mengikutinya Dan Posisi Saya Perlu Bagi Saya Saya Mengikuti Meskipun Sebelumnya Saya Ikuti Program Dengan Baik Dan Satu Keuntungan Dari Erlangga Soalnya Saya Tidak Mempromosikan Sesuatu Hanya Pengalaman Saja Ketika Hanya Erlangga Yang Mau Deal Oke Nanti 100% Kita Bisa Bikin Lulus Kok Bisa 100% Lulus Ya Kualitas Tidak Dipenuhi Harus Tetap Dijamin Cuman Waktu Membuat Tugas-tugasnya Itu Diberikan Kelonggaran Agak Mundur Hanya Dia yang Mau Seperti Itu Di Jakarta Uwi Saya Gak Mau Gak Gitu Kalau Gak Lulus Gak Lulus Saja Begitu Mereka Selalu Kita Cari Sana Sini Sana Sini Bahkan UPI Pun Tidak Mau Seperti Itu Di Bandung Yang Mau Hanya Erlangga Ya Kita Lakukan Seperti Itu Begitu Bu Dok Terima kasih Boleh Tahu Pak Wilson Tafsiran Tafsiran Harga Sekitar Kemungkinan Kemungkinan Kami Sama Sekali Belum Kami Hanya Baru Menyampaikan Informasi Saja Kalau Misalnya Setelah Ini Nanti Budina Memberikan List Siapa Yang Mau Ikut Mau Katakan Bayang-bayang Saya 60 Orang Supaya Energi Kita Penilainya Apa Pemanfaat Energi Yang Lebih Baik 60 Orang Baru Nanti Kami Bandingkan Kami Kerjakan Lanjutannya Dok Terima Kasih Pak Kami Semarin Tidak Berani Menjemu Angka Kalaupun Misalnya Tahu Hari Sebelum Kita Sepakat Tahu Siapa Orang Yang Mau Ikut Misalnya Kami Tahu Kami Tidak Menyampaikan Itu Karena Ruangnya Bukan Disini Kalaupun Angkanya Kami Semuka Minta Izin Dulu Pak Rektor Memberitahukan Ini Pak Rektor Ada Segini Boleh Nggak Nanti Kita Sampaikan Juga Kayak Ayasan Baik Baik Pak Terima kasih Pak Terima kasih Tuhan Berkati Baik Terima kasih Pak Wilson Terima kasih Dok Jumaini Mungkin Ada Lagi Yang Diskusikan Bapak Ibu Mungkin Dari Ibu Leni Leni Panggabean Ada Ibu Leni Ada Yang Mau Ditanyakan Ibu Leni Oke Tidak Ada Bapak Ibu Yang Lain Ada Yang Mau Diskusikan Bu Dina Tolong Kirimkan Kepada Bapak Ibu Kandidat Kuat Tahun Ini Undangan Untuk Hari Kembali Undangan Untuk Hari Rabu Kita Bersungguh Mendapat Narasumber Yang Paling Bagus Yang Paling Baik Yang Dimiliki Oleh Kandibut Pada Bidang Ini Baik Bersungguh Mereka Mau Dan Dapat Waktunya Boleh Tepat Dapat Kita Dapatkan Baik Pak Baik Baik Mungkin Waktu Sudah Pukul 10 Lewat 10 Sepertinya Sudah Tidak Ada Lagi Sudah Terjawab Segala Gundah Gulana Bapak Ibu Terkait Dengan Kegiatan Serdos Kita Akhiri Sampai Disini Saja Pak Wilson Bapak Ibu Bagaimana Baik Kita Berdua Banyak Kawan Kita Yang Kena COVID Mari Bapak Ibu Kita Saling Mendoakan Saling Mendukung Dan Saling Memperhatikan Satu sama Lain Itu Mungkin Penutup Dari kami Terima kasih Banyak Untuk Hadiran Kita Pada Pagi hari Ini Kita Saling Mendukung Saling Mendukung Saling Saling Menolong Untuk Mencapai Uki Unggul Seperti Yang Dijaitakan Oleh Pak Rektor Dan Doa Kami Kita Semua Berhasil Silahkan Ibu Dina Baik Terima Kasih Banyak Pak Wilson Untuk Penguatannya Kepada Kita Semua Terkait Dengan Kegiatan Serdos Ini Semoga Bapak Ibu Sebagai Calon Peserta Semakin Termotivasi Semakin Semangat Dalam Hal Mengumpulkan Segala Administrasi Kemudian Mengikuti Kegiatan Sesuai Dengan Arahan Dari Pak Bapak Wakil Rektor Akademik Untuk Itu Karena Sudah Tidak Ada Lagi Yang Mau Kita Diskusikan Kita Berlanjut Nanti Via W.A. Group Maupun JAPRI Kami Persilahkan Kepada Bapak Ibu Dan Mungkin Sedikit Masukan Dari Kami Silahkan Bapak Ibu Dari Sekarang Sudah Boleh Meng-input Input Berkas Terkait Dengan Kegiatan SERDOS Supaya Nanti Tidak Dadakkan Jadi Apa Saja Yang Mau Di Input Boleh Nanti Berkoordinasi Dengan Kamil Secara Langsung Maupun JAPRI Maupun Via W.A. Group Oke Sebagai Penutup Mungkin Mohon Ijin Ada Lagi Yang Mau Disampaikan Bapak Wilson Nah Itu Saja Mari Kita Semangat Kami Saya Dan Bu Dina Dan Kawan Kawan Tetap Mendukung Mendukung Dengan Sepenuh Hati Pelaksanaan Dan Upaya Mencari Sertifikat Dosen Ini Itu Saja Bu Dina Terima Kasih Banyak Banyak Kami Ucapkan Kepada Bapak Wilson Penguatannya Kepada Bapak Ibu Ibu Yang Sudah Hari Kegiatan Bapak Ibu Sangat Sibuk Sekali Kami Ucapkan Terima Kasih Banyak Sebagai Penutup Kami Mohon Maaf Apabila Keterbatasan Dan Kekurangan Kami Di dalam Melayani Kami Mohon Maaf Dan Kami Mohon Ijin Kepada Ibu Kaprodi Pendidikan Agama Kristen S1 Ibu Kristina Metallica Menutup Kita Di dalam Doa Mohon Ijin Ibu Kami Persilahkan Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Lina Mohon Maaf Bapak Ibu Saat ini Saya Sedang Isolasi Oh Kita doakan Sembuh ya Bu Jadi Mohon Bapak Ibu Kalau Saya pakai Tawas Mari Bapak Ibu Terima Kasih Kepada Pak Wilson Yang Sudah Memberikan Pengarahan Dan Ibu Dina Dan BA Yang Sudah Memberikan Waktunya Dan Kesempatan Kepada Kami Untuk Kami Boleh Serius Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Allah Bapak Yang Bertahta Di Dalam Kerajaan Surga Kami Mengucap Syukur Untuk Waktu Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Pada Hari Dukungan Yang Diberikan Kepada Kami Untuk Kami Boleh Dapat Memiliki Sertifikasi Dosen Dan Itu Menjadi Sebuah Syarat Yang Utama Bagi Kami Ketika Kami Memiliki Profesi Sebagai Seorang Dosen Ini Tuhan Kami Memohon Biarlah Kiranya Tuhan Yang Memberikan Kepada Kami Semua Orang Orang Yang Sudah Masuk Di Dalam Nominasi Untuk Memperoleh Serdos Untuk Diberikan Kekuatan Semangat Di Dalam Mempersiapkan Setiap Halnya Baik Setiap File-file Berkas-berkas Yang Akan Kami Persiapkan Dan Begitu Juga Bagi Setiap Kami Yang Akan Mengikuti Tes TKDA Dan Toeb Kami Memohon Kepadamu Tuhan Yang Menolong Kami Dan Memberikan Kepada Kami Kesehatan Sehingga Kami Boleh Menyelesaikan Segala Sesuatunya Dengan Baik Dan Kami Juga Memperoleh Hasil Yang Terbaik Juga Ya Tuhan Dan Kami Juga Berdoa Dan Menyerahkan Pak Wilson Dan Ibu Dina Dan Tim BA Kedalam Tanggal Pengasihan Tuhan Kiranya Tuhan Yang Boleh Terus Menolong Melindungi Dan Memberkati Pak Wilson Ibu Dina Dan Tim Di Dalam Mengerjakan Setiap Tugas Pelayanan Yang Sedang Tuhan Berikan Pada Saat Ini Kiranya Kesehatan Kekuatan Suka Cita Dan Namah Sejahtera Boleh Terus Menjadi Bagian Di Dalam Setiap Kehidupan Pak Wilson Ibu Dina Dan Tim Dina BAA Terima kasih Tuhan Untuk Semuanya Kami Mau Serahkan Pekerjaan Kami Kami Mau Serahkan Segala Pelayanan Kami Dalam Tangan Pengasihan Dan Kami Memohon Meminta Kiranya Tuhan Yang Boleh Terus Tetap Melindungi Kami Dipersiapkan Dan Kiranya Kesehatan Boleh Terus Menjadi Bagian Bagi Kami Di Tengah Kondisi Omikron Yang Masih Tinggi Ya Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk Semuanya Kami Serahkan Waktu Kami Kedepan Dan Waktu Pekerjaan Kami Selanjutnya Kedalam Tangan Pengasihan Tuhan Di Dalam Anugrahmu Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Kepada Amin Amin Baik Terima kasih Amin Terima kasih Banyak Pak Wilson Terima kasih Bapak Ibu Sehat Sehat Semoga Bapak Ibu Sehat Pak Wetbank Cepat Sehat Terima kasih Amang buru saya Dari sini Pak Wetbank Tuhan Berkati Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Pak Leo Kota Barat Terima kasih Banyak Pak Wilson Budina Terima kasih Banyak Untuk kita Semua Mohon izin Ya Mohon izin Mohon izin Tuhan berkati Terima kasih Baris Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih